Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Penyebab Capital Flight di Indonesia Akibat Pandemi COVID-19 Kelompok kami beranggotakan Kurnia Rahmi H.19, Ana Friska H.131, Amanda Ariste H.140, Rauda Salsabila H.156, dan Marzida H.181 Video kami akan dibagi menjadi 4 bagian yang pertama pendahuluan, tinjauan teori, hasil pembahasan, dan kesimpulan juga saran Selamat menyaksikan Di sini saya akan membahas pendahuluan mengenai materi kami yang berjudul Capital Flight Atar belakang Coronavirus merupakan jenis virus baru yang berasal dari Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 Virus ini menyebar sampai ke negara-negara di seluruh dunia Penyebaran dari virus ini membawa dampak bagi perekonomian dunia Baik dari sisi perdagangan, politik, maupun investasi Salah satu yang terkena dampak dari coronavirus ini yaitu kerjasama antara Indonesia dan China Yaitu sebagai berikut Ekspor migas dan non-migas Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan Dikarenakan China merupakan negara importer minyak minta terbesar Salah satu dampaknya lagi yaitu China mengurangi ekspor dan impor mereka China juga mengurangi jumlah produksi mereka Padahal China merupakan pusat produksi barang dunia Selanjutnya Indonesia sangat tergantung bahan baku dari China Seperti plastik, tekstil, komputer, dan furniture Akibatnya karena Indonesia sangat tergantung Maka Indonesia mengurangi jumlah impornya Karena China mengurangi jumlah ekspornya Selanjutnya pelarian modal Merupakan pergerakan modal yang terjadi sebagai respon dari kondisi perubahan dan ketidakpastian Yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh teori portfolio Pelarian ini secara terus menerus akan membuat perekonomian satu negara terancam Bahkan dapat mengalami krisis ekonomi Selanjutnya tujuannya yaitu mengetahui penyebab capital flight dapat terjadi di Indonesia Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya capital flight akibat pandemi COVID-19 Dan yang terakhir mengetahui solusi untuk mengatasi capital flight akibat COVID-19 Pembahasan selanjutnya adalah tinjauan teori Pertama adalah teori mengenai capital flight Capital flight merupakan selisi antara modal yang masuk dan modal yang digunakan negara tersebut Yang kedua, capital flight sebagai aliran modal keluar negeri jangka pendek Baik yang tercatat maupun tidak tercatat yang bersifat spekulatif oleh sektor non-bank Yang ketiga, capital flight sebagai seluruh aliran modal keluar yang dilakukan oleh penduduk dari suatu negara Tori kedua adalah teori mengenai FDI FDI muncul ketika sebuah perusahaan atau pemilik mulut asing secara langsung melakukan investasi Atau berproduksi di suatu negara tersebut Sehingga terjadi aliran modal masuk ke suatu negara tersebut Melibatkan pihak investor secara langsung dalam aposional usaha Dari ketiga adalah pendekatan raca pembayaran Penaikan harga di dalam negeri relatif terhadap harga di luar negeri Akan menyebabkan menurunnya daya sayung produk domestik Dan akan berdampak negatif terhadap raca teras lagi perjalanan Akibat impor naik sehingga menyebabkan terjadi depresiasi mata uang domestik Sedangkan kenaikan suku bunga domestik dengan tanpa diikuti perubahan dalam suku bunga luar negeri Akan menarik masuk modal asing sehingga menyebabkan apresiasi mata uang domestik Teori terakhir adalah mengenai teori nilai tukar Nilai tukar atau yang biasa disebut dengan kurs Adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu Yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain Pergerakan kurs mata uang akan berdampak pada nilai komoditi dan aset Sebab kurs dapat mempengaruhi jumlah arus masuk kas yang diterima dari ekspor Dan mempengaruhi jumlah arus keluar kas yang digunakan untuk membayar impor Lanjut kepada pembahasan yang pertama adalah Penyebab terjadinya capital flight di Indonesia Dana yang dilarikan dipicu oleh krisis nilai tukar yang ada di Indonesia Dengan dana yang kembali diharapkan perekonomian dapat diperbaiki Demi kesejahteraan bersama Penyebab krisis moneter di Indonesia bukan disebabkan oleh fundamental ekonomi yang lemah Karena masuknya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tajam Atau kurs yang depresiasi Posisi KFLN meningkat sejalan dengan masuknya aliran modal asing jangkapan Pergerakan modal keluar atau capital upflow terjadi karena pemegang longan stiktas Memandang adanya suatu risiko dan return profile yang kurang menguntungkan sebagai dampak dari kondisi kiri atasnya Aliran modal akan masuk ke suatu negara Karena risiko dan return profile dianggap lebih baik oleh investor Ini terjadi jika suatu negara itu memiliki risiko yang lumayan dibandingkan dengan negara yang risikonya besar Nah, kedua jenis aliran modal yang termasuk dan keluar tadi Dapat terjadi karena adanya perbedaan dampak berhadap investor domestik dan asing Yang bersumber dari informasi asimetris terkait dengan hal-hal seperti risiko, return investasi, dan risiko kondisi politik suatu negara Subpokok yang kedua adalah dampak yang ada dari capital flight akibat pandemi COVID-19 Ini sih ekonomi sejumlah negara tertekan dalam nilai tukar dan mengalami capital flight atau upflow Alias dana asing yang keluar dari pasar keuangan domestik Aliran arus modal keluar yang normal atau normal capital upflow Didasarkan pada fakta bahwa aliran arus modal Jadi karena perbedaan beberapa risiko ekonomi dan return yang dihasilkan dari modal yang ditenangkan oleh syurga negara Indonesia yang juga menyiapkan hal itu dengan sigap merompok fokus kegiatan dan alokasi anggaran Nilai duka rupiah terhadap sepingga masalah ulang dunia Terus ada perdanaan rupiah di level 15.175 per dolar AS Bank Indonesia yang mencatat arus modal keluar atau capital upflow pada bulan April 2020 Sebesar 2,14 triliun rupiah Capital upflow ini jauh lebih kecil diwandingkan dengan pada bulan Maret Yang mencapai 121,26 triliun rupiah Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu disebabkan adanya kepanikan di pasar keuangan akibat pandemi virus corona Pada pekan ke-2 April, capital upflow terjadi besar 7,98 triliun rupiah Sedangkan pada pekan ke-3, 9,2,41 triliun rupiah Lagi dampaknya ada, mari kita lihat Yang pertama, merebaknya pandemi virus corona atau COVID-19 ini Membuat modal asing keluar atau capital upflow keluar Dari pasar keuangan Indonesia selama akhir Januari hingga awal April 2020 Investor melihat adanya peningkatan jumlah kasus positif virus corona Sehingga investor berlomba-lomba untuk menarik kembali modal Ataupun investasi yang sudah mereka tanamkan di Indonesia Tentu, dengan keluarnya aliran modal asing ini Akan sangat berpengaruh pada kelemahan nilai tukar rupiah Selanjutnya, dari pembahasan ada pula solusi untuk mengatasi capital flag Akibat pandemi COVID-19 Yaitu, kuantitatif asing merupakan salah satu kebijakan monitor Yang diambil bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar di pasaran Yang kedua, mampu menumbuhkan konsumsi masyarakat yang menjadi daya dukung pertumbuhan ekonomi Menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah Dan dunia usaha saat wabah masih berlanjut Ketiga, kebijakan fiskal yang tepat sasaran akan mampu mengucurkan likuiditas ke masyarakat Empat, IMF mengupayakan meningkatkan direct supply kepada negara dunia melalui bank sentral yang mengalami capital flag Yang kelima, memperkuat protokol manajemen krisis Yang keenam, memperkuat koordinasi ini dengan pemerintah dan AJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 Dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu Selanjutnya, uang rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebab COVID-19 Dan selanjutnya, bank Indonesia dan industri melakukan upaya dalam meningkatkan transaksi non-tunai Yang kesemilan, adanya relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa net Yang terakhir, pemberian stimulus bagi sektor usaha melalui penerbitan recovery bond atau surat berharga dan atau se-SBN jenis baru Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Kalau kita lihat dari forward satu bulan, memang terlihat memang ada view yang masih beris dari investor Dan juga ekspektasi terhadap pergerakan rupiah Jadi misalnya kalau kita forward sebulan dibandingkan spot saat ini Biasanya on average mungkin perbedaannya hanya sekitar 30-50 rupiah gitu ya Pelemahan ekspektasi depresiasinya Tapi sekarang di posisi sekarang tuh selisihnya bisa mungkin di atas 200 rupiah Jadi memang saat ini view-nya dalam jangka pendek masih beris untuk rupiahnya Seberapa terkendalikankah Anda lihat volatilitas rupiah akhir-akhir ini dengan sudah jebol ke level 15 ribu Memang agak sulit sih selama masih capital flow-nya terus berlanjut Saya pikir rupiah tetap akan terus under pressure Tapi kalau yang kita lihat di market Sebenarnya Bank Sentral Indonesia juga dia selalu melakukan intervensi Tapi intervensinya ini memang tidak bertujuan untuk meredam depresiasi rupiah Tapi lebih ke arah smoothing Artinya polusinya ketika dia melakukan ada pelemahan rupiah Mereka menjaga agar pelemahannya tidak terjadi suatu shock yang sangat signifikan dalam satu titik waktu tertentu Jadi dia lebih manage smoothing untuk tren pergerakannya Baik itu depresiasi ataupun ketika akan apresiasi Dengan bayang-bayang kekhawatiran capital flight keluar dari negara kita Di level berapa ini terendah dari rupiah yang bisa kita harapkan? Kalau melihat dari pasar forward saat ini sih memang paling tidak kita masih bisa expect 200 rupiah lebih rendah lagi dari posisi spot saat ini Secara market seperti ini saya tidak melihat ada suatu kebijakan yang bisa efektif gitu ya Artinya menghentikan depresiasi rupiah atau menghentikan turunnya harga obligasi ataupun harga saham di market Jadi memang kalau dari sisi policy, pemerintah baik central bank ataupun fiscal policy saya pikir sudah cukup tepat Artinya mereka melakukan smoothing, bank central juga tetap aktif melakukan buyback di pasar sun Untuk menjaga stabilitas dari tren pergerakan harga sun sendiri Kemudian juga dari pemerintah fiscal policy ataupun stimulus yang diberikan juga sudah mulai dilakukan secara bertahap Artinya untuk memeringankan dunia usaha Supaya yang terdampak paling besar dari kondisi virus corona ini bisa dampaknya agak sedikit diminimalisir Kesimpulan, seluruh negara yang terdampak virus ini dilanda dengan adanya capital flight yang terjadi di setiap negara yang terkait Setiap negara juga mengalami kepanikan dikarenakan virus baru yang menyerang manusia tersebut Dampak yang disebabkan dari capital flight yang terjadi saat pandemi ini jika tidak dapat diatasi akan menimbulkan krisis ekonomi pada suatu negara yang tidak dapat keluar dari penurunan pertumbuhan ekonomi yang ada Langkah preventif dan langkah yang telah diambil oleh bank sentral dan pemerintahan yaitu melalui stimulus fiskal Merencanakan skenario-skenario dalam ekonomi tentu dapat mengurangi adanya peluang Indonesia dalam menghadapi krisis Aliran arus modal keluar yang normal didasarkan pada fakta bahwa aliran arus modal terjadi karena perbedaan beberapa risiko ekonomi dan return yang dihasilkan dari modal yang ditanamkan di suatu negara Sekian hasil presentasi kami Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum Wr Wb